Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menonaktifkan atau memblokir aplikasi kamera di Android. Cara ini dilakukan karena HP saya ini sering sekali dipinjem oleh anak saya untuk membuat foto-foto ataupun video menggunakan kamera, sehingga memorinya menjadi cepat penuh. Oke, untuk melakukannya, di sini kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu kamera bloker. Aplikasi ini gratis, bisa kalian download di Playstore ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Berikutnya di sini kita pilih Continue, lagi, lalu pilih Light Start. Kemudian aplikasi ini akan meminta izin akses penggunaan. Kita izinkan saja dan pilih kamera bloker. Kemudian aplikasi ini minta izin untuk menampilkan di atas aplikasi lain. Kita pilih lagi kamera bloker. Kita izinkan. Kemudian untuk mengaktifkannya, di sini kita pilih On. Pertama kita masukkan dulu untuk kode yang diminta ya. Dan untuk aplikasi ini akan menjadi aplikasi admin di perangkat. Tetapi jangan khawatir ya, aplikasi ini aman karena sudah saya gunakan lumayan lama juga. Lalu pilih aktifkan. Kemudian sekarang kita aktifkan untuk aplikasi ini sebagai admin perangkat. Pilih aktifkan. Dan sekarang sudah hidup. Coba untuk kamera kita buka. Ya, langsung terblokir. Kemudian aplikasi pihak ketiga atau aplikasi kamera dari Playstore. Sama, ini juga terblokir. Dan ketika anak kita mencoba untuk menghapus aplikasi ini, maka dia tidak akan bisa ya. Karena sudah menjadi admin di perangkat HP ini. Kita pilih Uninstall. Dan lihat, dia tidak akan bisa dihapus. Wah, mantap ya. Untuk menghapusnya, kita harus masuk ke menu setelan atau pengaturan yang ada di HP. Ya, saya masuk dulu ke menu setelan atau pengaturan. Kemudian scroll ke bawah dan pilih kata sandi dan keamanan. Kemudian pilih lagi keamanan sistem. Berikutnya kita scroll dan pilih lagi aplikasi admin perangkat. Kemudian masukkan kode yang muncul. Lalu pilih aktifkan. Nah, di sini kita non-aktifkan aplikasi ini untuk menghapusnya. Pilih kamera blocker. Lalu non-aktifkan. Dan sekarang untuk aplikasinya sudah bisa dihapus. Tekan dan tahan. Lalu pilih hapus. Dan aplikasinya sudah berhasil dihapus. Baik, teman-teman. Itu dia tutorial singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.